Intro Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kembali lagi bersama The Sinegars Dan di video kali ini kami masih mau nge-review seputar trip kami ke Bromo part 2 nih So buat kalian yang belum sempat nonton Bromo trip kami yang part pertama Kalian boleh cek link di description box atau klik link di kanan atas ya Di sana kami mengulas lengkap tentang info biaya tur dan se wajib Juga hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang berencana trip ke Bromo Dan sekarang kita sedang otw menuju ke kawah Bromo nya nih guys Sekarang kami udah nyampe di parkiran untuk menuju ke kawah Bromo Nah kalau untuk menuju ke sana tuh guys Tanya sampai disini setelah itu kita perlu jalan kaki lumayan jauh Bisa jalan kaki bisa juga sih sebenarnya naik kuda Dan naik kuda itu harganya lumayan ya 100 ribu untuk bisa nyampe di ujung sana Namun setelah itu kita perlu naik tangga lagi Jadi lumayan tinggi jauh ke atas untuk menuju ke kawahnya Nah kebetulan kita udah kecapean Jadi kita cuma keliling naik kuda Hanya seputaran sini aja Buat kalian yang memang udah menyiapkan fisik untuk berangkat ke kawahnya Kayaknya akan lebih bagus lagi sih Bentuk tubuh gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai Dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi Gunung Bromo mempunyai kawah dengan garis tengah sekitar 800 meter Utara selatan dan sekitar 600 meter timur barat Sedangkan daerah bahayanya merupakan lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo Oke guys, kita lanjut ya ke atas ya Lumayan capek tapi Masa ren mau live ke atas gimana Let's go Jadi ini di belakang saya adalah tangga Untuk terakhir kali memuncak ke kawah gunung Bromo Dari parkiran jalan kesini lumayan jauh Orang lagi setengah jam Dan kita istirahat dulu ya Sebelum naik ke atas mengumpulkan nafas dulu Kita udah mau nyampe nih di atas Tinggal setiap langkah lagi Gila capek banget emang Wow Belerang ya guys Belerang Selama abad 20 dan abad 21 Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali Dengan interval waktu yang teratur yaitu 30 tahun Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974 Sedangkan letusan terakhir terjadi pada tahun 2016 Bagi penduduk sekitar, gunung Bromo dipercaya sebagai gunung suci Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki gunung Bromo Dan dilanjutkan hingga ke puncak Bromo Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari Setiap bulan Purnama sekitar tanggal 14 atau 15 Pada bulan Kasodo atau ke 10 menurut penanggalan Jawa Halo ini Dedy dan Abang Liam lagi di gunung Bro Bromo Setelah dari kawah gunung Bromo Sekarang kita mau lanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Teletabis Dan sepanjang perjalanan terbentang Padang Sapana yang luas banget nih guys Pokoknya viewnya indah banget deh Juara Kita sekarang udah nyampe di Bukit Teletabis Jadi tempatnya tuh berdekatan aja sama kawah gunung Bromo Jadi ini tuh sekelilingnya di... Kita ini dikelilingin sama bukit-bukit Ternyata turis yang dateng tuh lumayan banyak juga ya sampai disini Dan ini sekarang aku lagi pesen es krim Rata-rata disini jualan makanan cemilan itu 10 ribu Sama kaya es krimnya ini juga Oke nanti kita mau jalan foto-foto kesana ya Berhubung sekarang udah jam 9 pagi Nah jadi kita mau sarapan dulu nih Sarapannya bakso malang aja Bukit Teletabis dan Padang Sapana Bromo Adalah hamparan padang rumput hijau Seluas mata memandang mulai dari lembah Hingga perbukitan di area sekitar gunung Bromo Tepatnya berada di sisi sebelah tenggara Lokasi kawah Bromo Bukit Teletabis memiliki lereng gunung Dengan tekstur berbukit-bukit kecil Yang banyak ditumbuhi oleh rumputan hijau Dan akan nampak seperti bukit yang ada di serial film anak-anak Teletabis Nah guys sekarang kita mau foto-foto dulu di bukit Teletabis ini Dan oh iya kalian pasti penasaran kan Apa bunga yang aku pegang ini Ini bunganya aku beli Biar bisa jadi oleh-oleh dari Bromo Ini bunga-bunga yang udah dikeringkan Ada Edelweiss dan teman-temannya Untuk satu bukit ini harganya 100 ribu Ini aku pilih-pilih dan dirangkai sendiri Jadi buat kalian yang mau datang kesini Bisa juga beli kayak gini sebagai oleh-oleh Foto-foto dulu ya Biasanya tempat ini digunakan sebagai spot foto Dan kita ketemu beberapa kapal yang lagi foto priwet nih guys Setelah dari bukit Teletabis Sekarang kita menuju ke destinasi terakhir di Bromo Yaitu Pasir Berbisik Sekarang kita udah tiba di Pasir Berbisik Dan ini kelihatan ya guys Ini pasir semuanya sampai ke ujung sana Dan apa ya Kayak tandus banget gitu loh Nggak ada pohon satupun yang tumbuh disini Ini keren sih Kayak magical aja gitu Tuh awan-awannya juga Kayak deket banget sama kita guys Awan-awannya Cantik sih Jadi untuk datang kesini Kita perlu datang ke empat destinasi ini ya guys Biar apa ya Lengkap sudah Bromo Trip kita Menurut cerita Awal mula area ini terbentuk Karena adanya letusan dari Gunung Kuno Yang berada di kawasan Pegunungan Tengger Pada masa 100 tahun yang lalu Dan seiring waktu Dampak letusan yang sebagian besar Berupa material pasir Mulai membentuk dataran yang luas Di Lembah dan Kaldera Bromo Di sisi Tenggara dari Kawah Dan itu dia guys Review Bromo Trip Part 2 Beserta sedikit cerita dan sejarah Gunung Bromo Untuk rikasannya Berikut beberapa tempat Yang wajib kalian kunjungi Saat trip ke Bromo Yaitu Bukit Panajakan 1 Lembah Widodaren Kawah Bromo Bukit Teletabis dan Savana Bromo Serta Pasir Berbisik Dan itu dia review kami kali ini Semoga video ini boleh bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Untuk bantu support channel kami By giving a subscribe Like, comment, and share Thank you so much guys For watching And I'll see you on the next video Bye-bye Bye-bye